Buya Yahya menjawab Amel di Bandung Bandung, silahkan bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya selalu diberi kesehatan Beri panjang umur Dan semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT Izin bertanya Buya Sebenarnya ini adalah pertanyaan Tidikkan Buya mengenai Hutang-hutang Jadi Kawan saya bertanya kepada saya Beliau itu Ingin mengingatkan temannya Bahwa beliau itu dipinjami uang Oleh temannya Nominalnya lumayan besar Itu sekitar tahun lalu Buya Nah Beliau teman saya ini Sudah pernah mencoba mengingatkan Di tahun lalu itu Jedab beberapa bulan Mengingatkan mengenai hutangnya Nah Sudah dibayar Sebagian hutangnya itu Sudah dibayarkan Namun Beliau Ingin menagih lagi Di tahun Yang sama Di tahun kemarin itu Mengenai hutang yang sisanya Nah namun Dari yang Berhutang ini Tidak ada jawaban apa-apa gitu Buya Hanya Hanya Karena berjanji Bahwa akan dibayarkan tanggal sekian Tapi Tidak ada Tidak ada kabar lagi Dan Sukapnya yang Yang hutang ini Sama tangan saya Berbeda gitu Tidak pernah Sudah berbeda gitu Karena Mungkin merasa punya hutang Nah terus Yang jadi pertanyaannya Di tahun sekarang Mungkin berarti hutangnya Sudah hampir setahun Buya Nah teman saya ini Bercerita kepada saya Bingung Bagaimana saya menagihnya Karena saya takut Gak enak dan takut Menginggung beliau Seperti itu Nah mungkin Pertanyaannya itu Buya bagaimana Caranya Buat Kita Menagih hutang Soalnya kan Kalau teman Dari teman saya sendiri Karena saya takut Soalnya Berhubungan dengan hutang Di hutang Takutnya saya juga salah Karena saya tidak mengingatkan Barangkali beliau Lupa Seperti itu Bagaimana Buya Mohon Dibantu Syukran Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaedah utang-piutang Dalam Islam itu Sangat indah Dari pihak Yang meminjam uang Yang punya utang Nabi sudah menyebutkan Dalam banyak riwayat Tentang orang Kalau pinjam Di antaranya Kalau kita pinjam uang Lalu kita bersemangat Niat untuk membayarnya Pasti Allah akan tolong Begitu sebaliknya Kalau kita pinjam uang Tapi diam-diam Terlitas di hatinya Ingin lari Langsung tidak ditolong oleh Allah Makanya jangan ragu Untuk mencatat Kalau Anda lagi punya utang Hitam di atas putih Karena itu tanda Kesungguhan Anda Kalau Anda ingin membayar Maka dengan begitu Akan mudah Anda membayar Tapi kalau diam-diam Anda tidak mau mencatat utang Saya pinjam duit Sama orang Tidak usah ditulis Karena barangkali Nanti saya tidak bisa membayar Biar saya tidak dituntut Tidak bisa membayar Beneran untuk orang Karena niatnya sudah tidak benar Datang kepada orang Dengan baik-baik Tapi dia niat jahat Lihatannya datang baik-baik Tapi niatnya jahat datangnya adalah Dengan niat Datangnya dengan permohonan Ini hati-hati Jadi kalau Anda punya utang Kepada seseorang Jangan terlintas Terbetik Dihati Dihati Untuk lari dari utang Nautumillah Nggak akan ditolong oleh Allah Makanya saya kalau pinjam uang Sama seseorangnya Harus dicatat Kalau tidak dicatat Saya nggak mau pinjam Harus gitu dong Kenapa dengan catatan ini Adalah tanda Keseriusan kita Kalau kita akan bayar utang Kemudian setelah itu Kalau ada orang Punya utang lalu Dia mampu Kau tidak membayar Itu adalah Dia minta untuk disengsarakan oleh Allah Kalau orang menunda-nunda Dari orang yang mampu Bayar utang Itu haram Itu halal Untuk diseksa Dihukum Artinya Dijebloskan penjara Dan sebagainya Karena orang kurang ajar dia Ngani Maksudnya matul gani Yang mampu Nggak mampu Nggak bayar Dan memang ini loh Permasalahnya Orang bayar utang itu Ada setannya Paling susah Bayar utang itu Padahal duit juga ada Ajib Memang setan senang sama ini Untuk mempercah Untuk meretakkan Satu silat rahmi Jadi orang Sampai di tagih itu Padahal ada duit Nggak mau bayar Allah Ini ngeri sekali Orang punya utang Makanya hati-hati Yang punya utang Segera bergegas Untuk bisa Membayarnya Kalau tidak bisa membayar Karena tidak mampu Minta maaf Jangan sembunyi Baik Ini dari pihak yang pinjam uang Kemudian dari pihak yang Meminjamkan uang Itu indah juga Aturan dalam Islam Kalau Anda minjamkan Uang kepada seseorang itu Tentu karena Allah Karena Allah Anda merindukan pahala Karena Anda merindukan pahala Berarti Anda tidak boleh Tidak boleh menjadikan pahala itu Itu dosa Jadi selagi itu karena Allah Ya terus lanjutkan karena Allah Maka tidak boleh berubah Menjadi murka Allah Tidak ada riba Sebab ya Nggak boleh kita minta tambahan Sebab orang pinjam Biasanya orang butuh Orang perlu Karena dia perlu Tolonglah dia Selagi kau niat menolong Harus niat melolong dengan sesungguhnya Sehingga kok idahnya apa Jika Ini Anda yang bertanya Jika memang Orang tersebut Orang yang tidak mampu Nggak boleh Kita memaksa Untuk membayar utang Karena dia Tidak akan mampu Bahkan Perintah dalam Al-Quran Fanadiratun ilamai sarah Berikan kesempatan Sampai punya Kelonggaran Punya Jadi nggak boleh Dipaksa Suruh nyolong Suruh nyuri Nggak bisa Itu indahnya Dalam utang-biutang Dalam Islam Jadi Anda Cermati Kalau memang dia Tidak mampu Ya sudah Cuman Mengingatkan itu Nggak ada masalah Nggak usah ragu Mengingatkan Suka tidak suka Yang penting Mengingatkan Ya ukti Ya akhi Mohon maaf Saya hanya mengingatkan saja Semoga menjadi sebab kebaikan Semoga banyak rizki Dimudahkan oleh Allah Dan sebagainya Jangan lupa loh ya Anda punya utang Dengan sahabat Anda Takut nanti Ditakih di akhirat Lebih baik Selesaikan sekarang Kalau memang Anda ada Kalau tidak ada Semoga segera dikasih rizki Ngomong yang baik begitu Dia akan baca surat itu Mengingatkan harus Takut orang itu lupa Dan setelah Anda mengingatkan Terserah Anda kan karena Allah Dicemburutin Nggak ada masalah Tujuan Anda baik kok Orang tidak ikhlas itu Kan dicemburutin Jadi berubah juga Berarti Anda mengingatkan Hanya karena pengen disenyumin kan Kalau Anda mengingatkan Orang dalam kebaikan Kemudian dia membalas Dengan ketidakbaikan Pahala tetap ada kok Urusan kita kan dengan Allah Maka tetap saja Anda nyantai Nggak usah Anda juga berubah Dengan orang tersebut Selesai Inilah adab dalam hutang-hutang Semuanya akan jadi indah Mengingatkan Dan siapa mungkin Kalau diingatkan Kalimat ucapkan Kalimat terima kasih Karena orang mengingatkan Itu sesungguhnya Merindukan keselamatan Dibadakita Wallahu'alam Bissawab